Nah, Anda merasa dizalimi orang Nah, ini manfaat dizalimi orang Jadi, jika Anda merasa sedang dizalimi, disakiti, dihina oleh tetangga, kerabat, suami, istri, orang tua, atau seseorang yang Anda kenal Anda merasa sedang dizalimi oleh mertua juga, bisa Nah, bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah Kok bersyukur? Kan sakit hati ini Jika Anda sedang dizalimi, disakiti, dihina, maka Anda sedang naik kelas dari orang-orang biasa menjadi orang luar biasa Maksudnya, ikrok, bacalah Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu akan doa seorang yang berzalimi Karena doa tersebut tidak ada hijab atau penghalang Di antara dia dengan Allah Riwayat, Bukhari, dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Ada tiga tipe orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Yang pertama, doa orang yang banyak berzikir Yang kedua, doa orang yang terzalimi Yang ketiga, dan doa orang pemimpin yang adil Riwayat, berhak dan terberani Rasulullah SAW juga bersabda Tiga doa yang diperkenankan yang bersama Doa orang puasa, doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang musafir Riwayat, Baya haqi Ada seorang ibu yang tinggal suaminya Ditinggal suaminya Setiap hari berdoa agar anak-anaknya bisa tetap sekolah Biar jadi orang Alhamdulillah Dari sejak SD, anaknya dapat beasiswa Dan kalau kita baca biografi orang sukses Apapun bidangnya Mereka dulunya adalah orang yang pernah dihina atau dizalimi Pengen jadi pengusaha Dihina Mana mungkin orang kaya kamu bisa jadi pengusaha sukses Pengen masuk universitas tenama biar jadi profesional sukses Dihina Mana bisa orang kaya kamu pulih disana Semua orang sukses punya kesamaan Yaitu menjadikan hinaan sebagai energi positif Dan terus berdoa, berdoa, dan berdoa Jadi daripada meratapi sakitnya hati Karena disalimi, dihina lebih baik berdoa kepada Allah Dan berdoa untuk kebaikan anda dan keluarga Boleh juga mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti anda Kalau ini dilakukan, anda sudah naik keras lagi Semoga podcast ini bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum